Perjalanan kita kali ini di Desa Macanbang, tepatnya di Masjid Iban dan Makam Sunan Kuni, Kecamatan Gondang. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Iban, karena masjid ini tiba-tiba saja ada, tanpa ada yang tahu siapa yang membangunnya, banyak yang berpendapat, masjid ini dibangun oleh golongan jid, sehingga tiba-tiba ada. Arsitektur masjid ini pun tampak artistik, tanpa kubah, juga tanpa menara, atapnya seperti kebanyakan bangunan joglo, hanya saja bersusun tiga. Walaupun masjid ini sudah mengalami beberapa kali renovasi, tetapi tidak sampai merombak total bentuk aslinya, agar tidak mengurangi nilai mistis dari masjid ini. Banyak masyarakat yang menghidupi tempat ini, sambil bersiara ke Makam Sunan Kuni, yang berada di belakang masjid ini. Lantas, siapakah Sunan Kuni? Beliau bernama Zainal Abidin, yang masbur dengan sebutan Sunan Kuni, tak ada yang tahu pasti tentang sejarah beliau, namun, menurut juru kunci makam, beliau merupakan putra dari keponakan Sunan Kudus, dan murid dari Sunan Ampel. Suatu hari, beliau diutus Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Selatan, serta mengalahkan seseorang yang sakti yang bernama Kiga Wong, dari Lodaya, yang merupakan musuh dari Sunan Ampel. Konon, beliau berdabwa di tempat ini, dan suatu hari, beliau beserta muridnya, pergi untuk mengalahkan Kiga Wong dan murid-muridnya, yang beliau merupakan orang sakti yang gemar melakukan kejahatan, serta menggaguh masyarakat yang memeluhi agama Islam. Pemerangan pun terjadi, dan atas kerja kerasnya, beliau berhasil mengalahkan Kiga Wong. Kiga Wong dan murid-muridnya pun akhirnya memeluhi Islam. Pada suatu hari, Sunan Kuning beserta murid-muridnya, dan juga Kiga Wong, pergi untuk menghadap Sunan Ampel. Namun, di tengah perjalanan, saat beristirahat di hutan semampir, Kiga Wong meracuni minuman Sunan Kuning, hingga akhirnya beliau wafat. murid-muridnya pun membawa kembali jenazah Sunan Kuning. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton